Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi baru Yaitu rahasia dan pengakuan terdalam Rizky Billar yang mendekati Lesti Kejora selama ini Bagaimana rahasia dan pengakuan tulus dari Rizky Billar tersebut Mari simak video ini sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Setelah ditinggal nikah oleh kekasihnya yang sudah dipacari selama 7 tahun Aktor tampan Rizky Billar kini ramai dijodohkan dengan Lesti Kejora Pada Putra Seregar, Rizky mengungkapkan awal perkenalannya dengan Lesti Serta rencananya untuk menikah kelar Rizky Billar mengakui kalau interaksinya dengan Lesti Kejora pertama kalinya terjadi dalam sebuah acara televisi Yang sebenarnya sudah diatur oleh pihak televisi sendiri Sebenarnya, kalau itu jujur, pertama kali kita ketemu dan memang di briefingnya gitu Ucap Rizky Walaupun pertemuan pertama mereka merupakan arahan dari stasiun televisi terkait Tapi, Rizky Billar tak mau menutup kemungkinan akan nasib hubungan mereka ke depan Cuma ya, untuk ke depannya kita gak tahulah ya Sejauh ini, kita memang temenan doang sambung Rizky Billar Setelah putus dengan Dindahau, Rizky mengaku hingga kini belum memiliki kekasih lagi Saat ini, Rizky Billar memilih untuk memperbaiki diri sendiri dulu Karena aku percaya kalau jodoh itu merupakan carminan kita sendiri Jadi, kalau aku baik, insya Allah nanti aku akan dapat yang baik pula Jelas Rizky Billar Semenjak dirinya ditinggal oleh kekasihnya yakni Dindahau Rizky ingin kelak langsung menikah saat sudah menemukan wanita yang tepat Kalau memang ketemu, udah ngerasa klop, klik sama jodohnya Aku langsung mau tangaruf, langsung mau nikah Kata Rizky Billar Rizky Billar juga mengatakan bahwa perkenalannya dan kedekatan dirinya dengan sang juara The Academy itu Tidak tertutup kemungkinan akan berlanjut pada jenjang yang lebih serius Apalagi, kedekatan mereka bukan hanya keduanya saja Melainkan keluarga mereka juga sudah saling mengenali Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!